Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat ini menyikapi berbagai hal, mulai dari penyesuaian harga rumah subsidi, di tengah tingginya harga bahan baku, hingga aturan lahan sawah dilindungi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, utamanya di kawasan industri, pemukiman pedesaan, dan pemukiman perkotaan. Dalam Rakernas ini, berbagai usulan dari seluruh anggota sangat diperlukan. Agar nantinya mampu menghasilkan kesepahaman untuk bisa memberikan usulan positif dan konstruktif dalam bentuk sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Waktu kondisi COVID-19 tahun 2021, itu betul-betul kita mengalami yang namanya setak. Karena kami di sini, di Himperang itu hampir bisa dikatakan, 85 persen itu adalah pengembangnya itu untuk perumahan mendukung pemerintah, yaitu perumahan subsidi, perumahan subsidi, yaitu atau disebut sebagai rumah MBR. Itu hampir yang kita, 85 persen anggota kami itu adalah bergerak di bidang itu. Jadi target ini adalah kita akan, apa namanya, inikan ke dalam dulu, melihat apa yang harus kita lakukan untuk tahun 2023 ini, 2022, akhirnya 2023. Yang jelas kami akan berusaha bagaimana tanah yang sudah perumahan itu tidak kena LSD gitu loh. Karena kalau kita bicara di SHM-nya itu ada perumahan, tetapi begitu kita ajukan ke PUPR, bahwa itu LSD. Solusi-solusi atas tiga permasalahan tadi, Pak. Kebijinan, yang kedua tentang LSD, yang ketiga tentang pembiayaan. Dengan adanya aturan baru dari pemerintah keman dengan LSD itu, terganggu nggak atau jadi kendala nggak di WPRA? Sangat terganggu, kami mencoba untuk tidak ekstrim, tidak kontroversi, tapi mencoba untuk mencari penerangan agar garis di mana LSD dengan RTRW itu berhadapan RTRW-nya dapat dimenangkan, terutama khusus untuk perumahan subsidi bagi rakyat MDR. Dan tadi sudah ada gambaran yang harus sudah dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Sebagai wujud kepedulian organisasi pada program perumahan nasional dan sebagai ajang pembekalan dan pendidikan bagi para pengembang di masa depan, Himpera akan mendirikan sekolah properti. Jipayana Putra, Ananda Bagus, Kompas TV, Badung Bali.